Intro Ketua DPRD Kota Cilgon Haji Isro Mirot S.E.M.H mengapresiasi niat dari Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng S.E.M.S.I untuk bersilaturahmi di mana menurut Isro dengan diskusi dan bersilaturahmi sangat positif dalam diskusi cukup cair di mana ada beberapa hal yang didiskusikan salah satu niat mulai dari Anton Bukaleng sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mimika untuk mengembalikan hak masyarakat suku amuk Medan Kamoro Secara eksklusif, Haji Isro Mirot S.E.M.H Ketua DPRD Kota Cilgon yang didampingi sekuan DPRD Kota Cilgon Heri Mardiana sangat berterima kasih atas kunjungan DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng S.E.M.S.I. Dalam pertemuan ini, Isro Mirot menyampaikan kondisi wilayah Kota Cilgon baik secara geografis dan karifan lokal, bahkan kondisi real industri Cilgon pertemuan antara sesama kader partai Golkar tersebut berjalan dengan lancar ada beberapa hal yang disampaikan, antara lain soal pertukaran antara pelajar di mana ada beberapa sekolah SMA negeri di Kota Cilgon ini ada pelajar dari Bumi Cendrawasi yang sudah beberapa lama terkait hal itu Anton Bukaleng mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Cilgon yang menarik adalah terkait pengisi besar dari sosok ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng S.E.M.S.I. untuk mengembalikan hak masyarakat suku Abukme dan Kamaru di mana ada sebanyak 25 juta ton besi skrap tersebar di beberapa wilayah Indonesia salah satu adalah di wilayah Kota Cilgon Provinsi Banten Oke sahabat Lugas TV, kita akan mencoba bertanya-tanya ada ketua DPRD dari Kabupaten Mimika yang menyambangi audiensi dengan ketua DPRD Kota Cilgon tentunya sahabat Lugas TV sejauh apa sih hasil daripada diskusi ini mungkin yang pertama sekali ke Kang Haji Isra Kang, tadi ada audiensi dengan ketua DPRD Kabupaten Mimika boleh dijelaskan ke sahabat Lugas TV, kira-kira poinnya yang didiskusikan apa nih Pak? Pak Haji Baik, terima kasih pertama tentu saya apresiasi atas kesediaan beliau bersilaturahmi ke Kota Cilgon dan bersilaturahmi ini tentu menjadi sesuatu yang insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua sehingga tadi kita berbincang-bincang bukan lebih kepada audiensi ya tapi lebih kepada silaturahmi dan kita saling bertukar informasi bagaimana kondisi Cilgon bagaimana juga posisi di Mimika di sana dari berbagai macam-macam aspek baik dari sekopas APBD, PAD begitu jadi luar biasa banyak kita bahas sehingga ada juga amanah yang melekat yang dibebankan oleh Pak Ketua DPRD dari Mimika sehingga kalau memang dirasa kami di DPRD Cilgon bisa membantu dan melesakkan persoalan-persoalan itu maka dengan senang hati kami upayakan maksimal sesuai dengan tupoksi kami sehingga kemudian ini menjadi ikatan silaturahmi yang baik dan mudah-mudahan ke depan bermanfaat untuk Kota Cilgon dan Mimika seperti apa kan seperti itu sehingga ini tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang dalam penderimaan ini kurang berkenan tentu itu menjadi bagian dari kelemahan kami seperti itu intinya ke depan ini ada pertemuan lanjutan ini Pak Ketua Insya Allah karena memang beliau menyampaikan ada yang harus ditindaklanjuti di follow up maka kami akan coba bersurat kepada salah satu industri yang ada di Cilgon untuk bisa hadir di hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat sehingga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar oke terima kasih Pak Ketua saya geser nih sedikit deh oke Ketua DPRD, Kabupaten Mimika, Bung Anton Bukaling dari hasil pertemuan mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketua saya syukur baik saya dari Tim Mika datang Ketua DPRD, Cilgon, terima saya baik dengan hati, senang, semangat saya juga semangat luar biasa, terima baik dan apa yang saya sampaikan terima juga baik jadi saya terima kasih Ketua DPRD, Cilgon, luar biasa oke terima kasih Pak Ketua, demikian yang bisa kami sampaikan dari depan kantor DPRD, Kota Cilgon terima kasih Pak Ketua, demikian yang bisa kami sampaikan dari depan kantor DPRD, Kota Cilgon